Intro Gundukan kebencian dari rakyat yang tak lagi merasa di Ayomi terus membukit bergerak ke arah Soeharto Para petinggi Golkar saat itu membuainya, membutakan mata hatinya hingga ia melakukan langkah fatal, bersedia dibilih lagi menjadi presiden ke-6 kali pada 1997 Padahal, almarhum Dr. Ruslan Abdul Ghani, seperti yang diceritakan pada Sulastomo pernah diminta Ibutin untuk membucuk Soeharto agar menolak jika dicalonkan kembali menjadi presiden Itu terjadi sebelum Ibutin meninggal, berarti mengenai pemilu 1997 dan SUMPR 1998, kisah Sulastomo Betapapun, Soeharto manusia biasa, tak lepas dari hilang yang seberapa besarpun kekuasaan yang ingin dimiliki masih ada kekuasaan Tuhan yang membatasi Kesadaran Harimo Ingpandu mengiris-iris Soeharto hanya dalam waktu 90 menit Menurut Menseskap dan Mensesnek terakhir Orde Baru, almarhum Sadilah Mursir kepada beberapa orang yang diundang ke cendana pada 20 Mei 1998 Soeharto, bulat hati akan mempentuk kabinet baru esok harinya Orang yang terakhir pulang, mantan Wapres almarhum Sudarmono, pukul 21.00 masih mendapat kesan yang sama Tapi ternyata, pada 22.30 Soeharto memanggil Sadilah Mursir untuk menyiapkan segala sesuatu Karena besok, Soeharto ingin mundur Ia merasa ditinggalkan semua orang kepercayaan Kesepian, satu-satunya teman dikala ia sendirian di kamar saat ini mengantar Soeharto ke pipir kehidupan Penyakit yang merejamnya menarik ulur nyawanya, tentu bukan hal yang menyenangkan baginya Mungkin itu cara Tuhan mencucinya, supaya seperti kata Baik Hartini, berakhir dengan Husnul Hotimah Menunggu senja beranjak malam, masih ada fajar esok hari untuknya Sendirian ia terkolek, di tengah sepi yang menghampakan Bahwa sawah dan lumpur masih mengusik batinnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih